Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Asila Sanafalji Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Riau dari Fakultas Psikologi dengan NPM 2181-10175 Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tugas pengantar psikologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri MSI Baiklah, tanpa banyak berbahasa-bahasi lagi saya akan menyampaikan materi dengan judul Gangguan Psikologis Apa itu gangguan psikologis? Gangguan psikologis atau gangguan mental adalah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya Di Indonesia, penderita gangguan mental diidentikan dengan sebutan orang dalam gangguan jiwa Orang dalam gangguan jiwa ini sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan Ada pun beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis Apa saja sih gejala gangguan mental? Sebelumnya, gejala dan tanda gangguan mental tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami Penderita bisa mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, dan perilaku Ada pun beberapa contoh gejala dan ciri-ciri gangguan mental Yang pertama, delusi atau yang bisa kita sebut dengan waham Delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya Yang kedua, halusinasi Yaitu, sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata Yang ketiga, perasaan sedih atau cemas Perasaan sedih atau cemas di sini terjadi secara terus menerus sampai menganggu aktivitas sehari-hari Yang terakhir, gangguan makan Misalnya, merasa takut berat badan bertambah cenderung memuntahkan makanan atau makan dalam jumlah yang banyak Diagnosis gangguan mental Untuk menentukan jenis gangguan mental yang diderita pasien psikiater akan melakukan pemeriksaan medis kejiwaan dengan melewancarai pasien atau keluarganya Pertanyaan yang akan diajukan meliputi Yang pertama, gejala yang dialami Termasuk sejak kapan gejala muncul dan dampaknya pada aktivitas sehari-hari Yang kedua, riwayat penyakit mental pada pasien dan keluarganya Yang ketiga, peristiwa yang dialami pasien di masa lalu yang memicu trauma Yang terakhir, obat-obatan dan suplemen yang pernah atau sedang dikonsumsi oleh pasien Guna menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit lain dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang Salah satu pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah tes darah Melalui tes darah, dokter dapat mengetahui apakah gejala pada pasien disebabkan oleh gangguan tiroid, kecanduan alkohol, atau penyalahgunaan nabzah Contoh-contoh gangguan mental Yang pertama, depresi Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih Berbeda dengan kesedihan biasa yang berlangsung selama beberapa hari Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu Atau bahkan berbulan-bulan Yang kedua, skizofrenia Skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan, halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku Skizofrenia membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri Yang ketiga, gangguan bipolar atau bipolar disorder Gangguan bipolar adalah jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati Penderita gangguan bipolar dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu Kemudian menjadi sangat senang dalam periode yang lain Yang keempat, anxiety disorder atau gangguan kecemasan Seseorang dengan masalah ini mengalami gangguan kecemasan saat merespon sesuatu objek atau situasi Biasanya, penderita akan mengalami rasa ketakutan yang hebat disertai dengan perubahan tanda fisik Seperti jetak dantung yang semakin cepat, berkeringat dingin, merasa pusing, serta sulit berkonsentrasi atau tidur Kecemasan saat berada di tempat umum, kepanikan dan fobia terhadap sesuatu juga termasuk ke dalam anxiety disorder Penderita masalah ini hidup dengan perasaan penuh kecemasan, ketakutan, serta kekhawatiran yang berlebih Yang kelima, obsessive compulsive disorder atau OCD Merupakan, seseorang dengan gangguan OCD selalu memiliki pikiran atau obsesi yang konstan terhadap sesuatu Sehingga mendorongnya untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan terus menerus Salah satu contohnya adalah orang yang merasa ketakutan dengan kuman atau debu Yang membuatnya terus menerus mencuci tangan atau bahkan anggota tubuh lainnya Yang terakhir, dissociative disorder atau gangguan dissociative Gangguan ini adalah gangguan kejiwaan parah atau perubahan dalam ingatan, kesadaran, dan identitas umum tentang diri mereka Dan lingkungan penderita Gangguan dissociative biasanya dikaitkan dengan stres luar biasa yang diakibatkan oleh peristiwa traumatis yang dialaminya Atau disaksikan oleh penderita Contohnya, seperti gangguan identitas kepribadian ganda Pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya Yang pertama, ada terapi perilaku kognitif Terapi perilaku kognitif adalah jenis psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif Terapi ini menjadi pilihan utama untuk mengatasi gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan tidur, dan lain-lain sebagainya Yang kedua, mengonsumsi obat-obatan Untuk meredakan gejala yang dialami penderita dan meningkatkan efektivitas psikoterapi Dokter dapat meresepkan sejumlah obat sebagai berikut Yang pertama, ada antidepresan Yang kedua, peredah cemas Yang ketiga, mood stabilizer Yang terakhir, perubahan gaya hidup Menjalani gaya hidup sehat dapat memperbaiki kualitas tidur penderita gangguan mental yang juga mengalami gangguan tidur Terutama bila dikombinasikan dengan metode pengobatan yang saya sebutkan tadi Baiklah, sampai di situ dulu pembelajaran kita mengenai gangguan psikologis Semoga bermanfaat Saya Asila, pamit undur diri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh